Oke, berjumpa lagi dengan Bang Jai Tutorial Pada video kali ini, kita akan bahas tentang Cara merekam layar PC atau layar laptop Dengan Ice Cream Screen Recorder Video ini adalah video revisi dari video yang sebelumnya Akan ada pembaharuan sedikit, tidak terlalu banyak Oke, langsung saja Ini dia penampakannya Software merekam layar PC Yaitu Ice Cream Screen Recorder Pada bagian Capture Video, ada beberapa menu Di antaranya adalah Full Screen, Custom Area, Last Area, Area Auto Detection Dan juga Ronde Mouse Ini dia tersedia berbagai macam bentuk Kita bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan kita Full Screen ini maksudnya adalah Kita merekam dengan layar Full Screen Contohnya seperti ini Maka secara otomatis Dia akan menentukan layarnya dengan Full Screen seperti ini Kemudian pada Custom Area Pada bagian Custom Area ini Kita bisa menentukannya seperti ini Kita bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan kita Kita bisa mengaturnya Seperti ini Selanjutnya pada Last Area Pada Last Area ini Biasanya dia langsung menentukan 469 x 487 Kemudian kita bisa menentukan sendiri Sesuai dengan keinginan kita Kemudian pada bagian Area Auto Detection Untuk merekam layar Sesuai dengan Display Setting Yang setelah kita atur Misalnya seperti ini Misalnya kita mengatur layarnya seperti ini 1280 x 720 Maka dia akan secara otomatis Menyesuaikan seperti ini Caranya adalah Klik pada bagian icon ini Atau kita klik F1 Maka cara otomatis Dia akan menentukan Layar yang akan direkam seperti ini 1280 x 720 Kemudian Pada bagian Round Mouse Pada bagian Round Mouse ini Kita bisa menentukan Lebar layarnya Sesuai dengan kebutuhan kita Kita bisa memilihnya disini Misalnya kita pilih ini Kemudian kita melakukan Aktivitas kita Sesuai dengan kebutuhan kita Secara otomatis Dia akan merekam Di sekitar mouse Yang kita gerakat ini Jika selesai Kita klik kanan Kemudian Pilih Stop Maka inilah hasilnya Kemudian selanjutnya Pada bagian Game Capture Pada bagian Game Capture ini Kita bisa menentukan FPS-nya disini Kita bisa memunculkan FPS-nya Kita tentukan disini Biasanya 60, 30 Atau 60 Sesuai dengan kebutuhan kita Jika spek komputer kita bagus Kita bisa memilih Kualitasnya yang paling bagus Yaitu 60 Maka Kualitas videonya Akan sangat baik FPS ini Menentukan Kualitas video kita Biasanya Untuk merekam video Dengan kualitas yang tinggi Atau dengan kualitas yang lebih baik Biasanya Menggunakan 60 FPS Sedangkan 30 ini Standar Itu nantinya Sesuai dengan Software yang kita gunakan Jika software yang kita gunakan Bisa mengedit Dengan kualitas tinggi Maka kita pergunakan Yang 60 FPS ini Tentunya Disesuaikan juga dengan Spek laptop kita Atau Spek komputer kita Kemudian Untuk kualitinya Tentunya juga Disesuaikan dengan Spek komputer kita Untuk menghasilkan Video yang berkualitas Ketika kita merekam Game tersebut Kemudian pada bagian Codec ini Kita bisa menggunakan AP Ataupun MP4 Ketika kita Ingin merekam game Kemudian pada bagian Screenshot ini Sama dengan Bagian Capture Video ini Fungsinya sama Kita bisa menyesuaikan Ukuran layarnya Di sini Sesuai dengan Kebutuhan kita Sedangkan pada bagian Capture Audio Kita bisa menentukan Apakah kita menggunakan Audio kualitas rendah Atau medium Atau tinggi Kita bisa menentukannya Di sini Selanjutnya adalah Pada bagian Setting Klik di sini Sedangkan pada bagian Sistem ini Kita bisa menentukan Screenshot formatnya Apakah kita ingin Menggunakan PNG atau JPG Sesuai dengan Kebutuhan kita Kemudian pada bagian Language ini Kita bisa Menggantinya Dengan bahasa Indonesia Maka dia akan Berubah Ini sudah berubah Dengan bahasa Indonesia Kemudian Kita bisa Mengatur pada bagian Yang lain Kita bisa Membuka Software Ice Cream Screen Recorder Ini Ketika kita Menyalakan Komputer kita Kita bisa Mencentangnya Di sini Dan pengaturan Pengaturan yang lainnya Misalnya Preload Dengan Windows Kita juga bisa Check for the Update Automatically Maksudnya adalah Jika kita Sedang online Maka software ini Akan mengecek Secara otomatis Updatenya Update dari software ini Kita juga bisa Mengaturnya Yang lainnya Misalnya Tampilkan Pemberitahuan Dan lain sebagainya Kita atur Sesuai dengan Kebutuhan kita Jika sudah selesai Kita bisa Menyimpannya ini Atau kita Atur terlebih dahulu Semuanya Setelah itu Baru kita Simpan pengaturan Kemudian Pada bagian Penyimpanan ini Kita bisa Mengatur Penyimpanan video Kita Hasil rekaman kita Kita tentukan Kita bisa menentukannya Di sini Setelah kita Tentukan tempatnya Kemudian kita klik Select folder Seperti ini Begitu juga Pada bagian Penyimpanan screenshot Kita bisa Menentukannya Seperti tadi Kemudian Pada bagian Ukuran Filenya Maksimalnya Jika kita Mengikuti Default Dari software ini 4096 Kemudian Ruang Disknya Minimal 1024 Ini Maksimal 4GB Kemudian Pada ruang Disknya Minimal 1GB Kemudian Pada bagian Video Format Videonya Kita Atur Di sini Kita bisa Mengatur Hanya pada Webcam Ini Saja Kemudian Pada Kualitas Video Kita Pilih Saja Yang Tinggi Agar Kualitas Videonya Menjadi Jernih Dan Bagus Ini Pilih Saja Yang Tinggi Kita Bisa Mengatur Pada Bagian Ini Jika Kita Ingin Merekam Gerakan Mouse Kita Centang Saja Untuk Animasi Mouse Klik Kita Centang Juga Kalau Kita Tidak Memelukannya Kita Hilangkan Centang Begitu Juga Pada Bagian Ini Sorot Mouse Ini Kalau Kita Merlukan Kita Bisa Mencentang Sorot Mouse Ini Adalah Untuk Memberikan Bullet Pada Kursor Jadi Kursor Ini Di Sekitarnya Menjadi Bullet Seperti Yang Terlihat Pada Layar Kita Juga Bisa Mengaturnya Disini Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Jika Kita Ingin Menampilkan Tampilan Hitungan Mundur Kita Bisa Mencentang Jika Kita Ingin Menggunakan Disini Dimana Kita Menempatkan Watermark Kemudian Pada Bagian Audio Ini Untuk Merekam Suara Yang Ada Dalam Laptop Kita Atau Komputer Kita Jika Kita Tidak Ingin Menggunakannya Kita Bisa Hilangkan Centang Sedangkan Jika Kita Menggunakan Mikrofon Atau Suara Dari Eksternal Dari Luar Laptop Atau Pone Komputer Kita Bisa Mencentang Seperti Ini Kemudian Pada Bagian Perangkat Mikrofon Kita Pilih Saja Mikrofon Realtex High Definition Audio Kemudian Pada Bagian Perangkat Audio Kita Pilih Saja Speaker Realtex High Definition Audio Kemudian Selanjutnya Pada Bagian Hotkey Kita Bisa Menentukannya Disini Jika Ingin Stop Menggunakan F8 Untuk Jedar Video Bisa Menggunakan F7 Dan Kita Bisa Menentukannya Disini Sesuai Dengan Selera Kita Masing Masing Jika Sudah Selesai Kita Klik Simpan Pengaturan Kemudian Selanjutnya Kita Akan Merekam Layar Laptop Kita Atau Layar Komputer Kita Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kita Klik Saja Pada Bagian Ini Menangkap Video Atau Capture Video Pilih Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Misalnya Saya Ingin Menggunakan Layar Penuh Jika Kita Ingin Menggunakan Webcam Kita Bisa Klik Disini Kita Bisa Mengaturnya Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kita Bisa Perkecil Seperti Ini Kita Bisa Letakkan Dimanapun Yang Kita Inginkan Kita Juga Bisa Mengatur Audionya Ini Untuk Audio Untuk Merekam Audio Bagian Dalam Sedangkan Mikrofon Ini Adalah Untuk Merekam Audio Bagian Eksternal Atau Bagian Luar Setelah Selesai Semuanya Kita Bisa Merekam Dengan Meklik Ini Dia Rekam Ketika Kita Merekam Seperti Ini Kita Bisa Menggunakan Fitur Yang Ada Pada Ice Cream Screen Recorder Caranya Adalah Kita Klik Ini Kemudian Kita Klik Pada Gambar Disini Banyak Sekali Fitur Fitur Yang Bisa Kita Pergunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Contohnya Ini Bisa Kita Pergunakan Seperti Ini Kita Kita Bisa Milih Garis Tebal Atau Tipis Disini Misalnya Seperti Ini Kemudian Seperti Ini Kita Bisa Memilih Warnanya Disini Seperti Ini Kita Juga Bisa Membuat Caption Caranya Klik Pada T Ini Kita Tentukan Disini Berapa Ukurannya Kemudian Kita Pilih Dimana Tempat Kita Memberikan Caption Seperti Ini Seperti Inilah Contohnya Dan Masih Banyak Lagi Disini Yang Bisa Kita Pergunakan Kemudian Untuk Menghapus Kita Klik Saja Pada Bagian Hapus Ini Kita Klik Saja Disini Maka Dia Akan Terhapus Semua Kecuali Bagian Caption Kita Bisa Menghapus Dengan Mengklik Disini Menghapus Icon Sampah Ini Seperti Ini Seperti Biasa Kita Melakukan Aktifitas Kita Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Apakah Kita Ingin Membuat Video Tutorial Video Presentasi Dan Lain Sebagainya Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Jika Sudah Selesai Kita Klik Pada Bagian Ini Kemudian Kita Pilih Stop Untuk Melihat Hasilnya Kita Klik Disini Kemudian Akan Muncul Seperti Ini Inilah Hasilnya Untuk Hasilnya Lumayan Bagus Bisa Dikatakan Bagus Dan Berkualitas Kita Kita Bisa Bukanya Melalui Software Ini Klik Saja Disini Oke Seperti Itulah Cara Menggunakan Software Ice Cream Screen Recorder Mudah Mudahan Tutorial Kali Ini Teman Teman Bisa Memahami Dengan Baik Cara Menggunakan Software Ini Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh